. Bakal tandang ke Brawijaya, pelatih Persita mengaku kenal gaya bermain Persik Kediri. Persita Tangerang akan bertemu Persik Kediri di Stadion Brawijaya, pada pekan kelima BRI Liga 1. Pelatih Persita yakni Fabio Levundes, mengaku telah mengenal gaya bermain tim lawannya itu. Fabio mengatakan, bahwa dirinya tidak asing dengan gaya permainan Persik Kediri, yang dilatih oleh kompatriotnya Marcelo Rospide. Saya mengenal pelatih mereka, gaya bermainnya, mereka memiliki banyak pemain bagus, dan strategi yang baik. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, dan ini seperti laga tandang kelima kami. Tentu tidak mudah untuk kami, tapi para pemain selalu fokus untuk terus melakukan yang terbaik, ungkap Fabio Levundes. Kedua tim hanya punya waktu kurang dari 3 hari, untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan pekan kelima tersebut. Sebelum menghadapi Persik Kediri, Persita sebelumnya melawan Persebaya pada pekan keempat lalu, dan mereka taklub dengan skor 1-0. Fabio Levundes pun menyatakan, bahwa pihaknya memiliki jeda waktu yang singkat dan padat, sebelum menghadapi laga berikutnya. Untuk itu, dia akan fokus untuk pemulihan fisik dan mempersiapkan timnya. Para pemain mengetahui situasi ini, setiap saat saya mengatakan kepada mereka, bahwa Liga 1 akan memiliki pertandingan yang sulit. Kita tidak memiliki waktu untuk mengeluh, pemulihan dan pertandingan, dan akan terus seperti itu, ungkap sang pelati. Seperti diketahui, setelah melawan Persik Kediri, Persita akan menjamu semen padang pada hari Minggu sore, dan pertandingan akan dilaksanakan di Stadion Sultan Agung Bantul. Reckoning goal untuk Persebaya belum cair, Flavio Silva memang punya tradisi start yang lambat. Flavio Silva sudah menjalani 4 pertandingan bersama Persebaya di Liga 1 musim ini, namun belum 1 butir goal pun dicetaknya. Padahal sebelumnya, striker asal Portugal itu, digadang-gadang bakal menjadi mesin goal bagi tim Bajul Ijo. Kontribusi justru diberikan oleh Bruno Moreira dan Mohamed Rashid, yang masing-masing telah menyumbang 3 dan 1 goal. Seperti diketahui, Persebaya mengontrak Flavio Silva, karena pada musim lalu dia mengoleksi 26 goal untuk Persik Kediri. Ia menempati posisi kedua daftar pencetak goal terbanyak, dibawa David da Silva yang menjadi top scorer, dengan lesakan 29 goal di akhir kompetisi. Meski Flavio Silva masih mandul, Persebaya seharusnya tak perlu risau, mengingat Flavio memang mempunyai tradisi lambat pecah telur. Fakta itu bisa dilihatnya dari statistik 1 setengah musimnya, saat masih bersama Persik Kediri. Pada paru musim 2022-2023, Flavio Silva baru pecah telur pada pertandingan ke-6 yang dilakoninya. Dan di musim lalu, dengan adaptasi lebih lama dengan rekan setimnya di Persik, Flavio mencatatkan namanya di papan skor pada pekan ketiga. Adapun tampaknya, Flavio Silva termasuk pemain yang butuh adaptasi lama dengan klub barunya, begitu pula saat ini di Persebaya Surabaya. Bruno Moreira dan kawan-kawan, harus membangun kemistri yang kuat, untuk membantu Flavio Silva menemukan ketajamannya kembali. Tampil heroik di laga kontra PS Barito, Leo Navaccio merupakan keeper yang dinantikan Persik Kediri. Penjaga gawang Persik Kediri, yakni Leonardo Navaccio, kembali menjadi pemberitaan hangat bagi para publik Kediri. Maklum saja, tanpa perannya menggagalkan penalti Yusef Ezejari di menit-menit akhir laga, Persik dipastikan pulang dengan 0 poin dari Yogyakarta. Leo Navaccio benar-benar menjadi sosok krusial di laga tersebut, usai dirinya juga melakukan banyak penyelamatan penting. Dengan penampilan apiknya bersama macan putih sejauh ini, Leonardo Navaccio kini menjadi idola bagi kalangan Persik Mania. Performanya yang selalu konsisten dari 4 laga sejauh ini, diyakini bakal menjadikannya sebagai salah satu keeper asing terbaik di Liga 1. Meski demikian, Leo Navaccio masih harus membuktikannya lagi, mengingat musim Liga 1 yang masih tergolong sangat panjang. Kehadirannya di Tanah Kediri, seakan sudah ditunggu-tunggu oleh kalangan supporter, mengingat performa mengecewakan Dikri Yusron di musim lalu. Seperti diketahui, sejauh 4 laga yang dilakoninya, Leo Navaccio telah mencatatkan total 2 kali clean sheet, dengan kemasukan sebanyak 5 gol. Jumlah kebobolannya pun terbilang tidak terlalu banyak, mengingat betapa penting perannya dalam menggagalkan peluang emas lawan-lawannya. Kemampuannya sebagai shoot stopper murni, seakan menjelaskan betapa benar keputusan yang dilakukan manajemen, untuk mendatangkan keeper asing di musim ini. Menarik kita tunggu, sejauh manakah sosok Leo Navaccio, bakal terus menjadi andalan persik Kediri, dalam mengarungi musim yang berat ini.